Yop, Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali segmen Temp ya Snoop yang sombong pasti kelontan Masih barang saya Rizky Haji, welcome to the club Nah, jadi kali ini saya mau nge-flop aja ya teman-teman Sekalian ngaburin, nah ngaburin itu kemana? Kita ngaburin ke track Kali ini saya akan mencoba track yang disiapkan untuk perlombaan STB Plug & Play di Japa Mall Semarang teman-teman Kitnya apa aja sih? Yuk kita lihat, ini dia kitnya Yang pertama, ini saya menyediakan second magnum, kesayangan ya biasa Ini untuk STB Plug & Play Yang kedua ada Lupin Racer Yang ketiga, ini masih air tesis juga sih teman-teman Tapi saya pakai bodinya nih, bodi mahal Neotrager ZMC teman-teman Di bawah ada charger Itu aja sih, saya cuma bawa tiga buat nyoba track STB Plug & Play ya Buat nanti tanggal Berapa? Tanggal 21 ya, ya pokoknya itulah Nah itu dia teman-teman Kit yang saya bawa disini Udah masuk ke pitbox Tamiya Nah sekarang kita langsung let's go aja ke Japa Mall Let's go Ya teman-teman semua ini saya udah ada di Japa Mall ketiga Saya akan balapan di Tamiya Semarang Itu dia depan saya Tamiya Semarang Belum nyobain track Ini saya ada titipan untuk beli Pertama ini nih Ini dia ada titipan Victory Magnum Dan ada titipan Vanguard Sonic Yap, itu dia teman-teman titipan dari seorang kawan Ini mau diambilkan Victory Magnum Nah ini Let's go Ini dia udah totalnya 360 Oh oke teman-teman Kita lihat disini sepi banget Apalagi ini nggak upgrade ya Jadi kalau nggak upgrade Seharusnya itu rame tapi ternyata sepi banget Udah masuk kita buka gate-nya Ini sepi banget teman-teman di Ternal Tamiya Semarang Apalagi ini Harusnya Uber itu tuh biasanya rame Tapi ini sepi banget Ini penggarnah hari Jumat ya Sebenarnya saya Charge dulu baterainya Let's go Nah sekarang kita akan review tracknya Kira-kira apa aja yang harus kita lewati Let's go Nah ini dia tracknya teman-teman Biasanya sih startnya disini Ini start Terus kemudian Ini startnya tuh panjang ya Panjang Lurus Ada tikungan Tikungan Disitu ada tabletop Tikungan tajam disini Terus Interchange Dan disini ada slope Dan disini ada bank teman-teman Langsung lurus lagi Ini Typical track yang Lurus Jadi kemungkinan kita akan pakai Gear speed Dan Ya langsung ikuti aja Sampai selesai Dari karakteristik tracknya Ini tuh Typical track yang gak terlalu teknikal Jadi gak terlalu banyak hitungan Gak terlalu banyak Macem-macem Jadi lebih banyak urusan Dan rata Jadi Ya mungkin pakai gear speed Oke teman-teman Kita akan coba Balapan yang kenceng-kenceng Let's go Walaupun pakainya Tune series Karena ini Pelintasan buat STB plug and play Teman-teman Oke untuk kit pertama Saya akan coba Ini Loopin racer Di track Itu teman-teman Kita akan Masukkan baterainya Dulu Kita akan coba Trone di track Dari CAY ya 321 Oke aman Bank aman Dua Oke berhasil 3 lap Loopin racer Dengan baterai Yang tadi saya belum ketahui Itu berhasil Menempuh 3 lap teman-teman Dengan Ban small ya Depannya itu marun Belakangnya itu Soft Malah Lebih kecenderung Bersop ya Let's go Oke sekarang kita akan coba Cyclone Magnum Test run Dari CAY ya 321 Ayo si aman Sempat curse out Tapi masih bisa balap Sempat curse out Tapi masih bisa Oke kita akan coba Balapkan Second Magnum Dan Terdiri Set M3 321 Terdiri Tidak Tidak Ketir Bantang guys Seklan Magnum Sekarang kita pindah track Seklan Magnum di cek 3-1 Wah kelontang lagi guys Lagi-lagi kelontang Menangnya Seklan Magnum lagi Nah buat selingan Coba kita pakai track STB Plekenple ini Menggunakan STOROK kali ya Ngajak orang nih Let's go Let's go Let's go Sudah ngelap Lihat ini udah Jam 5.43 Jadi kita mau pulang karena udah mau buka Lanjutnya kita Perjalanan bola Let's go Ya itu dia teman-teman Untuk Latihan kali ini Tracknya tadi udah saya jelaskan juga Dan sampai jumpa di Turnamen STB PNP Tanggal 24 nanti ya Soalnya buat teman-teman semua Like kalau suka video ini Dislike kasih kalau nggak suka Jangan lupa subscribe channel youtube saya Stay safe Keep up the installation Dan sampai jumpa di Segmental Miss Loot Yang sombong Pasti kelontang Let's go